Seperti inilah kesibukan siswa jurusan teknologi farmasi SMK Negeri 1 Sambi, Kabupaten Biyolali saat mengolah dan mengkreasikan daun kelor menjadi camilan bergisi yang diberi nama Stik Daun Kelor. Ide awal pembuatan camilan tersebut karena banyaknya tumbuhan daun kelor yang tumbuh secara liar di lingkungan sekolah. Didampingi guru untuk mencari tahu kandungan gisi dan manfaat dari daun kelor, siswa SMK Negeri 1 Sambi ini pun mencoba membuat camilan bergisi Stik Daun Kelor. Proses pembuatan Stik Daun Kelor terbilang cukup mudah. Pertama, daun kelor dipanen terlebih dahulu, kemudian dicuci bersih, lalu diblender dengan sedikit air agar halus dan cair. Setelah itu membuat adonan dari tepung terigu dan tepung beras, lalu dicampur dengan daun kelor yang sudah diblender. Kemudian adonan dipipihkan menggunakan alat giling manual dan terakhir digoreng dengan sedikit minyak hingga matang. Setelah matang, Stik Daun Kelor siap dikemas dalam kemasan 100 gram per kemasan. Jadi idawangnya itu karena kan di lingkungan ada tumbuh-tumbuh seperti itu, daripada tidak digunakan dan mubazir, jadi diolah menjadi stik kelor. Isinya bahan-bahannya ya, bahan-bahannya itu ya daun kelor itu utama. Terus ada tepung terigu, tepung beras, garam, sama bawang. Itu cara mengolahnya seperti apa? Yang pertama kita lakukan pemanenan, setelahnya dicuci daunnya, kemudian dicampurkan di blender, setelahnya disaring, terus dicampur sama tepung-tepungnya, tambah garam, telur, sama bawangnya tadi. Terus dioleni sampai kalis, kemudian dicetak. Lalu digoreng. Rasanya gimana? Bisa ikut wabat seperti itu? Rasanya ya senang, dapat pengalaman baru, terus dapat ilmu baru. Kita pun juga punya ide karena daun kelor itu juga sangat manfaatnya, sangat banyak sekali. Setelah ada manfaatnya ada anti kanker, anti pertensi, sehingga kalau dari masyarakat itu untuk mengkonsumsi jamunya, ataupun dikonsumsi dengan secara langsung itu sangat pahit, sehingga kita mempunyai ide bagaimana masyarakat mengkonsumsi daun kelor tersebut, terasa enak, sehingga kita terbesar untuk membuat setik daun kelor tersebut. Diharapkan, melalui pembuatan stick daun kelor tersebut, selain dapat memanfaatkan tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah, menjadi pilihan alternatif camilan bergisi untuk masyarakat, juga diharapkan dapat membekali para siswa untuk berwirausaha secara mandiri setelah lulus sekolah.